Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rindra Wardana, Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Batang Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan Diterima oleh Allah SWT Bapak Ibu Saudara Setelur Pandemi Membawa kita untuk bisa beradaptasi dengan tata kehidupan yang baru Demikian juga dengan Rumah Tahanan Kelas 2B Batang Lebaran tahun ini memang secara aturan tidak diizinkan Untuk dilakukan adanya pertemuan secara fisik Kepada seluruh warga binaan Yang ada di rumah tahanan seluruh Indonesia Karena itu kami Hutan Kelas 2B Batang telah membuat aplikasi Yang tentunya ini akan membantu Bapak Ibu sekalian Untuk tetap bisa bersilaturahmi Dengan keluarga yang saat ini sedang menjalani pidana Di Rumah Tahanan Kelas 2B Batang Mohon izin kami memperkenalkan aplikasi Silaba Dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam informasi Termasuk di dalamnya adalah kunjungan online Kemudian integrasi, bantuan hukum, pengaduan, serta indeks kepuasan masyarakat Ini sebagai wujud tanggung jawab kami Sebagai instansi pemerintahan Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih Dan tidak ada korupsi Di papan pengumuman ini Di sini ada barcode Yang nanti bisa dipergunakan untuk men-scan Aplikasi pada handphone Bapak Ibu sekalian Kehadiran aplikasi ini sebagai Salah satu sistem informasi layanan di Rutan Batang Pelayanan ini diberikan secara gratis Kepada seluruh pengguna layanan Pada lebaran tahun ini Kami menyiapkan 8 komputer Dimana 5 kami siapkan di dalam Penguangan video call di Rutan Batang Dan 3 di depan Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Bisa memanfaatkan layanan video call Untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di dalam Rutan 5 unit komputer yang ada di dalam Rutan Batang 3 digunakan untuk layanan video call Yang terkoneksi dengan komputer yang ada di halaman Rutan Batang Sedangkan 2 unit ini akan dipergunakan untuk layanan dengan media WhatsApp Karena itu silakan Bapak Ibu, Saudara untuk bisa memanfaatkan layanan silaba ini Dengan cara melakukan pendaftaran Sehingga kami akan bisa melakukan pengaturan Untuk jadwal Kapan Bapak Ibu bisa menggunakan layanan tersebut Demikian dari kami Terima kasih Tetap semangat Tetap sehat Tetap bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih